Menuntaskan Kasus Gagal Ginjal Akut Kasus gagal ginjal akut pada anak kembali ditemukan dan nyawa seorang bocah melayang. Pertanyaan besar pun patut kita apungkan. Kemana negara yang semestinya hadir untuk melindungi rakyatnya? Kasus yang dalam bahasa kedokteran disebut gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA itu sejatinya sudah cukup lama menghadirkan duka. Ratusan kejadian tercatat dalam lembaran hitam kesehatan dengan korban jiwa ratusan anak. Hingga 18 November 2022 setidaknya tercatat 324 kasus, 200 lebih diantaranya berakhir dengan kematian. Itulah masa-masa kelam bagi anak-anak. Mereka menjadi korban karena kesalahan fatal manusia. Mereka menderita gagal ginjal akut lantaran meminum obat sirop untuk meredakan demam dan batu. Obat yang semestinya menyembuhkan justru menjadi racun mematikan sebab mengandung etilena glikol atau dietilena glikol atau EGDEG melampaui batas aman. Bisa disebut juga masa-masa memilukan bagi bangsa. Lebih memilukan lagi, ternyata kasus tersebut belum juga berakhir meski pada November 2022 pemerintah menyatakannya telah selesai. Kasus GGAPA terbaru ditemukan di DKI Jakarta baru-baru ini yang memapar anak berusia 1 tahun dan 7 tahun. Tragisnya, satu diantara korban meninggal dunia. Penyebab kedua anak mengidap gagal ginjal akut pun diduga sama seperti yang dulu-dulu. Keduanya memiliki riwayat meminum obat sirop sebelum terpapar. Kenapa obat mematikan itu masih juga beredar? Masih juga dijual bebas di pasaran? Itulah pertanyaan yang tak cukup dijawab dengan kata-kata tapi harus tindakan nyata oleh negara. Kita tahu, tatkala kasus GGAPA merebak beberapa waktu lalu, pemerintah sudah berusaha melakukan penanganan kebijakan pelarangan obat sirop untuk diedarkan dikeluarkan. Razia obat sirop di pasar-pasar dilakukan. Imbawan agar orang tua tak memberikan obat sirop kepada anaknya yang sedang sakit terus disuarakan. Penegakan hukum pun dilakukan. Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM menjerat sejumlah tersangka termasuk 4 korporasi karena dinilai melanggar undang-undang tentang kesehatan maupun undang-undang tentang perlindungan konsumen. Kita berharap mereka yang bersalah selekasnya diganjar hukuman yang setimpal. Namun, semua langkah tersebut masih jauh dari cukup. Gagal ginjal akut pada anak adalah perkara luar biasa dengan jumlah korban luar biasa. Tetapi, penuntasannya masih biasa saja. Tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut yang dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyimpulkan kasus itu merupakan kejahatan sistematis, tetapi penyelesaiannya secara spasial. Menindak para pihak yang bersalah dari industri farmasi memang sudah seharusnya dilakukan. Akan tetapi, membatasi penegakan hukum hanya terhadap mereka sulit diterima akal. Bukankah Kementerian Kesehatan dan Badan POM semestinya juga bertanggung jawab? Dari namanya saja, Badan POM dibentuk untuk mengawasi obat dan makanan. Jika fungsi pengawasan itu betul-betul optimal, kita yakin obat sirop berbahaya tak beredar secara bebas. Badan POM didirikan bukan hanya untuk mengeluarkan izin edar. Tetap, lebih dari itu, memastikan agar obat dan makanan yang beredar di pasar aman untuk rakyat. Sulit diterima logika, Badan POM dibiarkan lepas dari tanggung jawab. Terjadinya kembali kasus gagal ginjal pada anak adalah bukti bahwa penyelesaian masalah itu memang tak tuntas. Harus dikatakan, penuntasan yang dilakukan tak menyeluruh, tak komprehensif, karena hanya menindak pihak-pihak tertentu, tapi membiarkan pihak lain. Kita khawatir, temuan dua kasus baru gagal ginjal akut pada anak adalah fenomena gunung es. Tentu kita tak berharap masih ada kasus-kasus lain. Kita juga tak berharap kasus serupa terus terulang, sehingga antisipasi mutlak dilakukan. Mengimbau agar orang tua tak sembarangan memberikan obat sirop pada anaknya yang demam atau batuk memang penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah memastikan tidak ada obat mematikan di produksi dan beredar di pasaran. Itulah pentingnya Badan Pengawas yang memang andal mengawasi. Itulah tugas negara demi melindungi rakyatnya. Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu tanggapan dari Anda usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa untuk membahas tema editorial media Indonesia hari ini menutaskan kasus gagal ginjal akut. Saat ini kami sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan pakar farmakologi dan farmasi klinik UGM, Prof. Zulis Ekawati. Selamat pagi, Prof. Zulis Ekawati. Selamat pagi. Iya, Prof. Zulis Ekawati. Prof, ini kan Bepom sebelumnya sampaikan bahwa obat yang dikonsumsi itu aman. Nah, kalau obatnya aman, sebetulnya sumbernya dari mana? Sumber gagal ginjal akutnya dari mana? Iya, ini kasus ini memang cukup menarik ya, Mbak Enung, bahwa sudah dilakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk memeriksa. Jadi kebetulan kasusnya ini sedihnya agak sedikit berbeda dengan kasus tahun 2022. Di kasus tahun 2022, kita akui bahwa sebagian dari pasien itu memang ada yang mengkonsumsi sirup yang bertercemar. Dan terbukti memang sudah ada peruntasan Indonesia, dan mereka sudah melakukan tindakan untuk penarikan dan penghenti yang berkonsumsi dan sebagainya ya. Menindakkan sebagainya seperti yang dinaratikan tadi sebelum acara ini. Nah, untuk kasus yang sekarang, tindakan cepat juga sudah dilakukan. Seperti semarin kita mendengarkan preskon dari Badan POM untuk sirup obat yang diduga, karena sudah muncul di media nama obatnya, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan yang ternyata tidak terbukti. Kemudian tidak terbukti ada cemaran, artinya kayaknya ini bisa dieksklued kemungkinan dari sirup. Kemudian dari mana lagi nih? Nah, kemarin juga saya kebetulan juga ada meeting dengan individu tiga, dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan mitigasi dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap empasi atau bugur ya, yang digunakan oleh bayi, kemudian juga bahan bubur organiknya, dan itu semua sudah dicek dan kemarin sore hasilnya sudah terbukti bahwa aman juga, tidak ada cemaran. Jadi, dari dua yang kemungkinan diduga, itu sudah bisa kita eksklued kemungkinannya. Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah, ini yang harus dipastikan lagi nih, mengenai kasusnya itu sendiri. Benarkah ini terkonfirmasi dengan pemeriksaan yang menyeluruh yang tadi ditanyakan, Mbak ya? Nah, jadi untuk menegakkan bahwa ini GGA-nya, gagal ginjalnya, ini benar-benar karena intoxikasi EGD-EG, atau mungkin ada faktor lain begitu, karena faktor-faktor yang kita duga tadi, bisa kita eksklued setelah dicek, ternyata tidak ada cemaran atau tidak terbukti mengalung cemaran yang kita duga. Jadi, ada kemungkinan yang lain, Mbak. Faktor-faktor lain itu apa, Prof. Zules? Ya, jadi faktor dari, mungkin dari pasien itu sendiri ya, sayangnya kita kan nggak punya data secara lengkap ya, jadi misalnya ada faktor dari subjek, jadi apakah dia ada penyakit, bawaan, seperti yang di Solo itu kan ternyata juga setelah dikonfirmasi ada penyakit bawaan ya, jadi ternyata bukan gagal ginjal akut yang disebabkan karena intoxikasi EGD-EG. Jadi, bisa saja pasien itu mengalami gagal ginjal, tapi bisa saja idiopatik yang memang pasien itu mungkin ada sensitifitas tertentu, atau mungkin ada penyakit, dan itu yang kita belum tahu seperti apa persisnya, memang ada data atau ada informasi bahwa katanya ada kadar DEG di dalam darah. Ini tapi sekali lagi juga perlu dikonfirmasi, Mbak, karena ini kan hanya dari satu lab dan belum ada cross-check juga. Jadi, dan juga kadernya itu berapa begitu, yang apakah sudah melewati suatu level toxic atau belum, karena itu juga masih mungkin ya diperoleh, jadi memang masih misteri kalau menurut saya, jadi kita masih, jadi saya juga mohon untuk media bisa meluruskan juga bahwa ini jangan difrem bahwa ini karena obat, karena makanan, karena setelah untuk kasus ini ya, kalau kasus yang lalu memang kita aku memang ada begitu, dan ini juga tindakan-tindakan sudah dilakukan, tapi kasus ini memang agak berbeda nih, kita melihatnya. Memang sudah lebih cermat lagi untuk menganalisis kasus ini, yang terakhir ini. Baik, ini untuk pemahaman kepada masyarakat, Prof. Zulis, jadi Anda menduga bahwa kasus ini berbeda dengan kasus 324 kasus di tahun 2022 lalu ya, 18 November 2022 itu ada 324 kasus, 200 lebih kematian. Ya, karena emang setelah diinvestigasi sementara seperti ini ya, jadi obatnya tidak terkemar, makanan yang diasuk juga tidak, jadi memang masih ada kemungkinan lain yang perlu diinvestigasi lagi. Tetapi kalau kita belajar dari kasus yang tahun lalu itu kan sudah ratusan korbannya, supaya tidak ada lagi kasus serupa di tahun ini, masalah obat, masalah makanan, harus seperti apa pengawasannya baik itu pre-market maupun post-market? Saya kira badan POM sudah meningkatkan ya, jadi kalau saya lihat memang kemarin juga kita sudah melihat ada sosialisasi ini tidak terakhir risiko ya terhadap kahan-kahanan lahan misalnya. Jadi, tidak cuma obat, jadi untuk obat juga sudah semakin ketat ini. Saya jujur kadang-kadang dikeluhin sama teman-teman industri, aduh badan POM ini sekarang semua-mah diminta ini, harus ada data ini, data itu gitu ya. Artinya mereka sudah tadi untuk memitigasi kemungkinan terjadi lagi, semua dokumen sudah harus dilakukan, pemeriksaan seperti itu ya. Tadi bahan baku semuanya sudah harus diperiksa, yang mungkin dulu ada yang kelolosan gitu ya. Sekarang semuanya sudah besar, jadi tentu saja juga post-market ya, jadi sampling selalu secara rutin bersalah. Jadi saya kira kalau tindakan-tindakan sih sudah dilakukan ya Mbak, artinya sudah. Jadi, tadi namanya oknum ya, katakanlah misalnya kita sekolah ya, itu sudah penuh peraturan sekolah, tadi ada anak-anak kalau misalnya ya itu memang, apa kemudian sekolahnya ditutupkan, bisa seperti itu juga. Jadi memang itu ya, perjadiannya seperti ini. Saya kira semua tindakan yang saya lihat ya dari ruang, dari orang awam, sudah cukup melakukan banyak tindakan yang antisipatif gitu. Ya, tetapi masalahnya sekarang kan kekhawatiran sudah merebak ya di masyarakat, utamanya orang tua, soal obat, soal makanan. Apa saran Anda kepada orang tua dalam memberikan obat dan juga makanan yang betul-betul aman nih untuk anak-anak mereka? Sebetulnya kalau melihat tadi ya, bahwa Badan Berwenang juga sudah melakukan tindakan untuk mengawasi dan juga memastikan tadi ya keamanan, kita masih bisa rely on ya, kita masih bisa mengacu pada apa yang mereka sampaikan begitu. Karena mereka lah ahlinya mbak, karena kita kan orang awam ya, masyarakat itu orang awam, jadi kita kan nggak mungkin kalau memeriksa sendiri kadar-kadar seperti itu tadi ya. Jadi selama itu memang sudah diizinkan, kemudian juga sudah diawasi ya, kita tetap bisa menggunakan begitu ya, sesuai dengan arah HAM dari kementerian maupun juga dari Badan POM. Namun tentu lebih baik lagi adalah kita sendiri sebagai masyarakat preventif ya, cukup jangan sakit kan gitu ya, artinya mengurangi seminima mungkin menggunakan obat, misalnya mungkin kita masih bisa menggunakan, tadi kalau demam, menggunakan kompres, atau mungkin istirahat dan sebagainya yang itu kalau nggak terlalu sangat membutuhkan, itu saya kira masih bisa. Dan karena kebetulan kebanyakan obat cair ya, maka kita seperti dulu masih bisa beralih misalnya ke bentuk yang padat atau puyir, yang cemarannya itu remunsis lebih sedikit, jadi artinya semuanya mungkin tidak ada cemaran yang dikhawatirkan. Jadi saya kira tindakan-tindakan yang bisa aman seperti yang kemarin ya, yang diwisahkan kepada masyarakat, tapi memang harus sekali lagi jangan diframing bahwa ini karena obat nih, tuh, udah aman kok sekarang muncul lagi. Nah masalahnya bukan karena obat itu gitu loh, jadi itu yang kemudian saya khawatir masyarakat tidak mempercayai oleh obat yang menyentakan aman kok sekarang menimbulkan, padahal bukan obat yang menimbulkan, begitu loh mbak, untuk sekarang loh ya, kita harus lebih deli melihat ini penyebabnya apa. Saya kira untuk saat ini memang agak berkembang dengan yang tahun lalu. Terima kasih pakar farmakologi dan farmasi klinik UGM, Profesor Zulis Ikawati sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Profesor Zulis. Ya, selamat menikmati. Ya, Mbak Nunung tadi sampaikan oleh Profesor Zulis, dua sumber sebelumnya ya, adalah soal obat dan juga bubur untuk anak atau empasi disampaikan ternyata aman. Nah ini artinya, apa nih, dari dugaan obat dan juga makanan sebetulnya aman, tetapi sumbernya apa belum bisa diketahui. Itu makanya harus diketahui, karena itu harus diteliti lebih lanjut. Dan kalaupun dibilang bahwa ini berbeda dengan kasus yang tahun lalu, tetaplah harus dicari tahu sebabnya apa. Jangan sampai kita semua khawatir. Karena ini menyangkut anak, anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita dalam bahaya, dan kita tidak tahu apa sebabnya. Dan tugas pemerintah kan mencari tahu juga. Kita tidak menyalahkan bahwa anak ini kemudian, kalau belum ketahuan terus kemudian tiba-tiba dia sakit, gagal ginjal aku dan meninggal. Tetapi harus dicari tahu kemudian apa sebabnya. Jangan sampai ada anak-anak lain, dan kita tidak tahu apa sebabnya. Jangan berhenti di, oh tidak ada cemaran. Tidak ada cemaran di obat, tidak ada cemaran di makanan. Tapi kalau tadi Prof. Julis katakan kan, sempat ada kadar DEG di dalam darahnya, dan apakah itu kemudian di luar ambang batas, atau masih di batas yang bisa ditolerir, itu juga mesti dicari tahu. Betul, itu harus dicari tahu. Dan meskipun tadi Prof. Julis sampaikan, ini berbeda dengan kasus yang tahun 2022, tetapi kan dari 2022 kita harus belajar ya, Manunung, supaya tidak ada lagi kasus serupa di tahun ini. Karena ini sudah, duka ini sudah kita rasakan, kenapa ini muncul lagi? Apalagi orang tua pasti sekarang khawatir, Manunung. Iya, betul. Makanya seperti disampaikan oleh Wakil Presiden ya, diusut, dicari tahu apa sebabnya sampai tuntas. Baik, diusut, dicari tahu apa sebabnya sampai tuntas, nanti kita masih akan bahas lagi ya, Manunung dan juga pemirsa, kami akan tunggu juga partisipasi Anda, sampaikan pendapat Anda usai jeda, kita akan kembali tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Manudung dan juga pemirsa saat ini sudah tersambung beberapa penelpon untuk membahas tema editorial Media Indonesia hari ini menuntaskan kasus gagal ginjal akut. Yang pertama, Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Mbak Eva Wondo dan Mbak Nunung Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Menuntaskan kasus gagal ginjal akut. Dari yang tahun 2022 itu, Mbak Eva dan Mbak Nunung, kami ini masyarakat bertanya, pada saat mulai merebak kasus gagal ginjal akut itu di Medsos, masyarakat bertanya-tanya, ini hoax atau bukan ya, enggak-enggak itu sih di India, katanya. Karena dari badan pom itu belum ada penjelasan, padahal sudah satu bulan lebih itu merebak di masyarakat. Lalu kemudian ada penjelasan, ya, nah, ada penjelasan juga, tapi kami bertanya-tanya juga, loh, kenapa yang disalahkan mengarah ke arah produsen, yang apa, kandungan pencairannya itu katanya, ada luar sa. Nah, jadi kerja badan pom selama ini bagaimana? Nah, kemudian setelah itu, dilarang, apa, obat-obat. Ini juga kan, maaf, juga merugikan produsen juga kan, sementara produsen juga merasa bahwa tidak ada kesalahan yang kami buat. Jadi, bukankah pemerintah dalam hal ini, badan pom itu, harus memberikan perlindungan, baik itu kepada produsen, maupun kepada konsumen. Nah, yang terakhir ini, dikatakan setelah melalui tujuh uji coba, coba, dari mulai, apa, sisa obat, obat yang ada di pasar, obat dari produsen, obat yang hampir sama, dan sebagainya itu. Dan ternyata katanya, penyebabnya bukan obat itu. Kami bertanya lagi, kalau bukan itu, apa ya? Tidak ada penjelasan yang jelas, yang bisa menentramkan hati kami. Itu yang ingin kami dapatkan. Kami nurut-nurut saja, karena merasa terlindungi oleh, semua lembaga negara ini. Nah, jadi, semestinya, tujuh hal itu kan, harus dilakukan setiap saat oleh badan pom. Kemudian juga, produsen, produsen tidak, tidak disalahkan dalam hal ini. Tapi, karena, apa, baktinya pada masyarakat, menarik obat itu. ini juga, Baik, terima kasih. Iya, kami harap, keindahan, bekerja dari lembaga yang berbenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya, Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Selamat pagi, Mbak Eva Bonzo. Selamat pagi, Mitro. Ya, silakan, Pak. Kalau tidak salah, tema ini pernah diangkat oleh Metro BB yang di akhir tahun kemarin. Nah, sekarang diangkat lagi. Ini suatu yang sangat urgen, sangat-sangat miris lah, sangat-sangat penting. Jadi, begini, kalau ada gagal genjara akut, akibat salah satu merek obat, sirut tertentu, mestinya, yang berwenang, BB POM, semuanya-semuanya yang di bawah turunannya Kementerian Kehatan, itu harus bertindak lah. Kalau sudah ada bukti seperti itu, tapi tindakannya tidak masif, ini harus masif, ini bagi BB POM terus, masif, tidak hanya sirup yang dituruh, kayak gitu. Dan itu iklan-iklan di media, itu jangan sembarangan iklan sirup, iklan ubat diiklankan, harus selektif. KPAI juga harus, lembaga penyiaran harus punya andil ini. Jadi, saya perhatikan, iklan-iklan obat, iklankan masam itu, sepanjang yang iklankan, mau bayar, kayaknya, oke, jangan gitu. Pokoknya ini, Metro TV pernah mengangkat, tema ini di akhir tahun 2022. Terus, sekarang diangkat lagi. Artinya, ini sangat penting, yang jadi korban itu anak-anak. Anak-anak kan generasi kita. Bayangkan, ini sangat berbahaya. Pokoknya, sekali lagi, Menteri Kesehatan dan turunannya, termasuk BB POM, KPAI, lembaga penyiaran, harus cepat bertindak, cepat bertindak, harus cekat-ceket, segera ini, Pak. Itu saja, Metro TV, selamat pagi, Pak Ipamoto. Baik, terima kasih, Pak Soekarwan, selamat pagi. Berikutnya, Ibu Ipung dari Bali, selamat pagi, Ibu Ipung. Pagi, Mbak Epa, pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi, Ibu. Saya sedih ya, karena ini adalah, mengenai anak Indonesia, sebagai generasi bangsa Indonesia, kewaris negeri ini. Saya melihat di sini, maaf, tidak bermaksud, menghakimin ya, badan pon, atau lembaga yang berkait, dengan hal ini. Saya melihat, negara ini, tidak sanggup melindungi, anak-anak Indonesia, dengan cepat dan sigap. Padahal, kasus GGA ini, sudah muncul, lebih dulu di India, atau di negara lain, tapi kita anteng-anteng aja, sampai meninggalnya, seorang anak bayi, karena GGA, kita baru bertindak. Dan akhirnya, badan pon mencabut, enam obat sirup, yang diakonsumsi oleh anak, dan dijadikan tersangka, produsennya. Saya hanya ingin mengatakan, jangan sampai di sini, langsung sekarang, badan pon mungkin, karena, karena malu mengakui, ada sirup yang masih berada, padahal badan pon punya, tugas yang luar biasa, yaitu, badan pengawasan, atas obat dan makanan, yang beredar di masyarakat, untuk rakyat Indonesia, akhirnya berkilah. Oh, ini bukan karena sirup, ini tidak ada di ambang batas, ini aman. Lalu, apa penyebabnya? Bukankah, badan pon punya tugas, mengawasi obat dan makanan, yang beredar, di masyarakat, yang untuk diculai rakyat. Jadi, jangan sampai hanya produsennya, yang menjadikan, menjadikan pesakitan, atau tersangkasi negara, yang di sini, yang dalam keadaan lalai, membiarkan obat yang berkembang, atau makanan yang beredar, di masyarakat, dikomsi oleh masyarakat, hanya menimbulkan BGA, maka dia, bisa dianggap sebagai melakukan, kelalean terhadap arakan Indonesia, dan dia pantas untuk memberikan, konsensi hukum di sini. Itu Mbak Eva, makasih. Baik, terima kasih Ibu Ipung dari Bali. Berikutnya Pak Ramadan, dari Jambi, selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Mbak Eva dan Mbak Nunung. Saya bersyukur hari ini, kita, Metro memberikan judul, menuntaskan kasus gagal ginjal. Tentu kita akan melihat secara luas, menuntaskan itu artinya, menghabiskan kasus-kasus yang sudah ada, yang belum ada, yang akan ada. Jadi, kalau bicara menuntaskan, tentu kita perlu sistem Mbak Eva dan Mbak Nunung. Sistem yang kita miliki, BP POM itu, pengawasnya ada atau tidak? Itu pertanyaan pertama. BP POM sudah bekerja dengan baik atau tidak? DPR berada di mana? Kasus masyarakat yang begitu luas, tapi komisi yang memidangi kesehatan itu, kita belum dengar suaranya. Kemudian pemerintah ada di mana? Begini Mbak Manunung dan Mbak Eva, pelayanan kesehatan kita ini memang perlu reformasi. Saya memperhatikan di daerah saya ini, di Pukes Mas-Pukes Mas itu, Mbak Manunung, pemegang kartu BPJS saja itu tidak berani ke Pukes Mas, karena pelayanannya, yang di ujung loh Mbak Manunung, orang pemegang BPJS yang dari negara itu adalah orang-orang miskin yang bodoh, tetapi di Pukes Mas, pelayanan kita tidak maksimal Mbak Manunung. Jadi ini salah satu tentu menuntaskan kasus-kasus kesehatan di Indonesia. Yang berikutnya Mbak Manunung dan Mbak Eva, di Indonesia ini kekurangan tenaga spesialis itu 42% metro yang memberitakan. Tetapi persoalan kita adalah memasuki, mencari titel spesialis itu terletak pada ID dan perguruan tinggi. Nah, kalau 42% itu bukan angka yang kecil, maka akan terjadi orang-orang yang sakit di daerah-daerah berobat ke mantri, ke dokter umum, sehingga anak ini apa saja yang diberikan, resep yang diberikan, diberikan oleh apakah itu mentri, apakah itu bidan, apakah itu dokter umum. Iya, dia membeli di toko. Toko pengawasannya BP POM masih sangat memprihatinkan. Jadi persoalan kita itu memang luas sekali Mbak Manunung. Pertama, pengawasan tentang kesehatan di bidang kesehatannya, kalau menurut saya perlu reformasi yang sangat besar. Yang kedua, tentu harapan orang yang paling kecil di bawah, BP POM mengakui lah kesalahannya. Karena BP POM bekerjanya, kalau saya memperhatikan di daerah saya, jamu yang ilegal itu beredar secara bebas, Mbak Nunung. Tidak ada pengawasan, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang meninjau. Ini kan kekuasaannya BP POM, ini berlangsung sangat lama dan terus-menerus sampai sekarang. Jamu yang ilegal itu sangat banyak beredar Mbak Epah dan Mbak Nunung. Mohon Metro sebagai corongnya suaranya hati nerani rakyat, mohon ini dibuka lebar-lebar dan dikek kebenarannya ke bawah dan ke atas. Mudah-mudahan masyarakat menikmati apa yang dikemukakan oleh Metro TV hari ini. Harapan masyarakat bersandar kepada media kepercayaan masyarakat. Terima kasih Mbak Nunung, Mbak Epah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Terima kasih para penelpon tadi untuk perspektifnya ya Mbak Nunung. Masyarakat juga bertanya-tanya ini sumbernya dari mana kalau bukan dari obat Mbak Nunung? Bukan dari obat, bukan dari makanan ya. Seperti dijelaskan oleh Prof. Julis tadi ya, hasil labnya sudah keluar, makanan pengganti asinya pun tidak masalah, tidak tersemar. jadi sekarang tinggal menunggu apalagi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, oleh BIP dan jajarannya untuk kemudian mengusut, menyelidiki kasus ini. Apa sebabnya? Karena ketahuan sebabnya itu penting untuk terapi anak-anak yang kemungkinan akan kena gagal ginjal akut ini. pada saat tahun lalu itu ketahuan sebabnya obat, keracunan intoksikasi ethylene glicol ataupun di ethylene glicol, ada antidotnya, ada antiracunnya. Kemudian dilakukan terapi untuk itu. Nah, kalau kemudian ini bukan dari situ lalu apa, itu juga penting untuk mengetahui penyebabnya supaya tahu langkah terapinya apa, penanganannya bagaimana. Jadi, mungkin kita tunggu ini minggu depan, mau dipanggil oleh DPR, Komisi 9. Kita tunggu penjelasan ya. Semua orang-orang akan menunggu penjelasannya apa dan kemudian langkahnya apa. Kalau sekarang ini belum diketahui penyebabnya, lalu apa yang kemudian harus dilakukan untuk mencari tahu sebab-sebabnya apa. Supaya kita tahu bagaimana menanganinya. Tanpa kita tahu sebabnya, kita susah menanganinya. Betul. Dan tadi juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Soekarwan, masyarakat maunya ini cekat-ceket, Ma Nunung. Maunya cepat-cepat untuk tahu. Supaya kita juga... Cekat-cepat. Itu cepat-cepat. Cepat-cepat. Supaya kita juga belajar ya, Ma Nunung, pemerintah, kemudian semua pihak terkait itu belajar supaya kasus di tahun 2022 ini tidak terulang lagi. Karena ini korbannya adalah anak-anak, Ma Nunung. Tidak ada satu orang pun yang mau sembarangan memberikan sesuatu kepada anaknya. Semua orang menyayangi anak-anaknya. Kita pun sama begitu kan. Jadi jangan sampai anak-anak menjadi korban dan kita tidak tahu bagaimana menanganinya. Baik. Perspektif lain yang ada disampaikan adalah soal pengawasan dan juga reformasi pelayanan kesehatan. Nanti kita akan bahas lagi usai jedayah. Ma Nunung, pemerintah tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ma Nunung, kita bahas lagi. Tadi salah satu penelpon Bu Indra mempertanyakan, Ma Nunung, soal penjelasan dari Badan POM saat awal kasus ini, Bu Indra sebut kok lambat sekali ya penjelasannya. Ini kayaknya merujuk ke tahun yang lalu. Tahun yang lalu ya, 2022 ya, Ma Nunung. Karena sesudah itu seperti Prof. Zulis sampaikan tadi, sekarang keluhan datang jadi perusahaan farmasi gitu. Semuanya ditanya oleh Badan POM. Iya, kita harus belajar bahwa semuanya ditanya. Karena pada dasarnya ketika kemudian tidak ditanya, tahun lalu itu kejadian kan. Tidak dicek bahwa, oh suppliernya tetap kok dari situ. Dan ternyata ada masalah di cemaran gitu kan. Itu salah satu hal yang mungkin Badan POM belajar ya. Artinya Badan POM sudah belajar nih. Belajar juga ya, gitu kan. Karena, saya rasa belajar terus-menerus. Tapi kan paling tidak ini ada suatu peningkatan. Dan sesudah itu mungkin dicari tahu lagi, apa yang kemudian perlu dilakukan lagi gitu. Tetapi, Eva, kasus yang ini, obatnya sudah diteliti, makanannya sudah diteliti, semuanya tidak tercemar, jadi harus dicari tahu langkah selanjutnya. Jadi, tidak berhenti di Badan POM ya. Harus ada langkahnya untuk kemudian, mau bekerja sama dengan ikatan dokter anak, mau bekerja sama dengan farmakolog, semuanya mesti bekerja sama untuk kemudian melihat apa sebabnya kasus ini terjadi kembali. Dan sayangnya, kasusnya tidak sama begitu. Seperti Prof. sudah disampaikan kan. Obatnya baik, tidak tercemar. Makanannya tidak tercemar. Harus dicari tahu. Itu yang paling penting ya. Sekarang pertanyaan masyarakat, pertanyaan kita semua, ini sumbernya dari mana? Nah, investigasi masih terus dilakukan. Dan sedang dilakukan. Dan sedang dilakukan ya. Kita tunggu, kita tunggu bersama, ini sumbernya dari mana, supaya nanti penangannya betul-betul tepat, dan tidak ada lagi kasus rupa. Kita kembali lagi, Mbak Nunung, ke beberapa pertanyaan tadi dari penelpon. Bagaimana kerja Badan POM sekarang untuk memberikan perlindungan? Tadi Mbak Nunung sampaikan, sudah belajar kok. Iya, paling tidak seperti disampaikan tadi, bahwa kemudian ketika ada kasus, oh ya, ini lubangnya. Begitu kan, kita sempat bicara soal ada celah, ada celah yang kemudian harus ditutup, celah harus ditutup, itu harus ketahuan. Begitu kan, dan saya rasa kita tidak akan bisa kemudian 100% selesai semuanya. Begitu, aman semua. Pasti akan, kemungkinan akan ada masalah, selalu ada. Tetapi, sama-sama kita semua belajar bagaimana kemudian menutup celah yang ada untuk kemungkinan pihak-pihak nakal, entah sengaja atau tidak, kemudian menghasilkan marah bahaya buat masyarakat. Itu yang perlu dilakukan. Ya, semuanya belajar termasuk juga mengawasi pengawasannya ya, mandonung obat dan juga makanan. Seperti Pak Ramadhan katakan, ada nih jamu-jamu di tempat kami, atau ini jamu Pak Ramadhan ya tadi. Iya, betul Pak Ramadhan dari Jambi. Jamu-jamu di tempat kami yang bisa bebas, beredar, tidak masalah, tidak ada pengawasan, itu juga mungkin harus menjadi perhatian. Baik, jadi bukan hanya saat pre-marketnya, tetapi post-marketnya juga harus diawasi ya, mandonung. Baik, dan disampaikan tadi soal transformasi dan reformasi pelayanan kesehatan. Iya, kalau kita menyimak beberapa saat lalu di awal tahun, Menteri Kesehatan itu menyampaikan ada roadmap begitu ya, Eva ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan, perbaikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dari mulai tingkat pertama di puskesmas, sampai kemudian termasuk pemerataan rumah sakit yang klasifikasinya A misalnya. Tidak cuma di Jawa, tapi juga ada di Indonesia Tengah, ada Indonesia Timur. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Begitu kan, dan itu akan berlanjut terus. Kita harapannya itu berlanjut terus. Jadi peningkatan pelayanan kesehatan itu akan selalu ada. Soal pelayanan kesehatan, termasuk juga akses, Mbak Nunung. Karena ada juga loh sekarang yang ternyata masih ada juga yang belum aksesnya itu merata, akses pelayanan kesehatan. Iya, tidak cuma alat, tetapi juga petugas. Tadi juga disinggung ya, petugas medisnya, dokter, paramedik, gitu ya. Itu juga harus tersedia lebih merata. Dengan demikian, akses untuk kesehatan buat masyarakat Indonesia dari kecil sampai dewasa itu terjangkau. Baik. Nah, sekarang Mbak Nunung kekhawatiran sudah sudah kadung, Mbak Nunung. Bahasanya sudah kadung. Masyarakat, apalagi orang tua sekarang khawatir nih, Mbak Nunung. Gimana kalau anaknya sakit? Apalagi kalau selama ini, Mbak Nunung, kalau batuk, pasti kasihnya obat sirup. Biasanya seperti itu. Dan kemudian ada himbawan juga dari pemerintah, jangan obat dulu nih, jangan langsung obat. Nah, itu bagaimana menekan atau setidaknya memberikan rasa tenang gitu kepada orang tua? Paling tidak seperti sarannya Pak Menkes ya, datang ke dokter. Sayangnya yang kemarin juga datang ke dokter ya. Datang ke dokter dan kemudian yang pertama tentu tidak memberikan obat sembarangan. Itu sudah pasti kalau bisa belum perlu diberi obat, tidak diberi obat dulu. Tradisional dulu bisa? Ya, tanyakan saja kepada petugas kesehatannya. Pasti mereka alurnya dan tata laksana untuk kemudian penyakit ini, penyakit, semua penyakit ya, akan ada gitu kan. Dan itu yang kemudian harus diturunkan semua pihak, semua petugas itu tahu kalau ada A melakukan apa. Termasuk sekarang ini ketika kemudian sejak tahun lalu gitu ya, akhir tahun lalu gagal ginjal meningkat, orang yang anak-anak yang datang dengan demam pasti kemudian oh iya demam sudah minum apa? Semua pasti ditanya. Begitu-begitu ya. Jadi tata laksananya semua orang dari atas dari petugas dari semua level harus tahu. Baik. Jadi Mbak Nunung juga kalau ada kondisi di mana batuk, demam bisa langsung ya bertanya kepada di pusat pelayanan kesehatan atau di fasilitas kesehatan kemudian juga kalau memberikan obat harus dengan resep dokter. Itu yang penting ya Mbak Nunung. Kalau obat resep dokter ya. Karena paling tidak ada saran gitu kan melakukan apa gitu ya. Tidak selamanya kemudian harus diberikan A atau B jangan memberikan obat sembarangan itu kita wejangan dari dulu ya. Untuk anak-anak terutama ya. Jadi harus hati-hati dalam memberikan obat ya Mbak Nunung. Mbak Nunung tentu kita harus belajar seperti yang tadi kita bahas ya dari awal Mbak Nunung. kasus di tahun 2022 itu sudah miris sekali. Datanya hingga 18 November tahun 2022 324 kasus dengan 200 lebih kematian. Kemudian tadi diluruskan oleh Prof. Sulis kasus yang tahun 2023 ini berbeda dengan kasus tahun 2022. Tetapi kita tentu harus belajar ya Mbak Nunung dari kasus ini tahun 2022. Apa yang bisa kita pelajari saat ini baik itu dari pemerintah kemudian Badan POM Kementerian Kesehatan dan juga kita masyarakat sendiri? Tidak tidak bisa kita pungkiri semua orang akan khawatir ketika kita sempat belum ada 2 bulan 2 bulanan lah baru mengalami gagal ginjal akut yang 200 lebih anak meninggal gitu jadi ketika ada gagal ginjal akut lagi kecurigaan itu pasti langsung ada ini obatnya apa obatnya apalagi obatnya sempat waktu itu juga dilarang gitu kan jadi itu satu hal yang normal orang-orang khawatir gitu kan makanya yang harus dilakukan adalah kemudian penyelidikannya penyelidikannya oke seperti tadi dikatakan obatnya aman tidak tercemar makanannya tidak tercemar harus dicari tahu dan semua orang sekarang kayak rasanya harus menunggu minggu depan di komisi 9 kita tunggu apa yang kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus-kasus kasus ini ya gagal ginjal akut yang terjadi lagi dan bahkan belum ketahuan sebabnya sampai sekarang sekarang yang urgen adalah mengusutun tas apa sumber gagal ginjalnya kemudian juga mencari tahu ini penting sekali jangan sampai kasus ini kembali terulang karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus terus kita lindungi jangan sampai menunggu anak berikutnya anak berikutnya lagi jangan sampai terima kasih Manonong sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa menghimbau agar orang tua tidak sembarangan memberikan obat sirup kepada anaknya yang demam atau batuk memang penting tetapi yang lebih penting lagi adalah memastikan tidak ada obat mematikan yang diproduksi dan beredar di pasaran itulah pentingnya badan pengawas yang memang andalah pengawasi itulah tugas negara demi melindungi rakyatnya demikian editorial media Indonesia untuk hari ini pemirsa atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Eva Wondo pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.